Selamat malam Mbak Adilia Kita lanjutin nih sekarang ke nomor Ya betul ya jawaban Mbak E. E. Ketawati Jadi orientasinya ke pasar atau istilahnya market driven Nah kalau kita ngomong pasar berarti orientasinya kepada pelanggan ya Oke berikutnya kita ke Aduh ini pasti Mbak E. 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 Ketawati nih Goyang-goyang Oke saya matikan dulu kontrolnya supaya Anda nggak mutak utik ini Oke Oh ini Mas Nano ada pertanyaan apa Mas Nano? Anda mau jawab nomor 8? Ya Anda mau jawab nomor 7? Oke Oke Mas Nano Anda jawab nomor 7? Ini gampang ini Nomor 7 ini gampang ya Itu ada itu di Ada itu di Mana? Di modul itu Sebentar ini harus saya setting window-nya Oke Siapa ini? Mas Nano aja Ya nanti Mbak Yulis nomor 8 Karena tadi Mbak Yulis sudah sempat jawab Eh belum sempat jawab ya Oke setelah Mas Nano nanti Anda Saya kasih kesempatan untuk menjawab nomor berikutnya Oke Mas Nano Anda silakan tulis jawabannya A, B, C atau D Jawabannya A, B, A, E, A, B, C atau D Jawabannya adalah A Ya betul sekali ya Jadi kalau Anda baca di modul halaman 2.5 Nah itu di tabel itu dijelaskan ya Ada beberapa Itu istilahnya model 5W Untuk menganalisis konsumen Jadi model ini atau tabel ini Itu membantu menganalisis konsumen Ada beberapa pertanyaan yang Apa? Yang Anda bisa pakai untuk menganalisis ya Nah 5W itu Who Itu singkatan ya sebelumnya Who, what, where, when, and why Nah metode ini atau model ini Bisa dipakai untuk menganalisis Konsumen Anda Jadi nanti kalau Anda ingin membuat strategi Ini bisa ya Untuk menganalisis pelanggan Anda bisa pakai model ini Anda bisa tanyakan Siapa konsumen saat ini Kemudian Dan seterusnya Dan seterusnya ya Nah yang bukan itu adalah yang A ya Itu yang nomor 2 ya Poin yang kedua ya Yang poin yang kedua itu Oke betul Yuk kita lanjutin ke nomor 8 Saya kasih kesempatan Mbak Yulis Untuk menjawab nomor 8 ya Anda sudah saya kasih kontrol Untuk menjawab nomor 8 Caranya sama Nanti Anda klik ikon yang A itu ya Di bawah pensil Setelah itu Anda Tulis jawabannya Eh setelah itu Anda klik Arahkan kursor Di dekat itu Yang adalah Titik 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 Ya Nah jangan disitu Kalau disitu Nutupi ya Nutupi tulisan lainnya Oke sebentar Anda diam aja Anda diam aja Saya geser Anda diam aja Saya geser Anda diam aja Saya geser Ya Ini ya Jawaban Anda Oke Ini saya geser Oke Jawaban Mbak Yulis Adalah B Bagaimana pengaruh event promosi Terhadap pembelian Dan konsumsi produk kita Jawabannya adalah A Benar ya Jawabannya adalah B Nah Anda bisa lihat Nah Anda bisa lihat Di Ini Ya saya salah Saya salah Memberitahu modul ini Maaf Pak Jadi tadi yang nomor 7 itu Yang nomor 7 itu Di modul 2.5 ya Maaf sekali Di modul 2.5 Yang nomor 2 Poin nomor 2 itu Itu kan ada Beberapa pertanyaan tuh Nah Anda bisa gunakan pertanyaan ini Untuk menganalisis lingkungan internal Nah sedangkan yang nomor 8 Jawabannya ada di modul 2.11 2.11 Nah itu yang Jawabannya yang bukan itu yang B ya Nah oke Itu Kita lanjutkan ke Nomor 9 Konsep pemasaran Yang ditemukan Di kemukakan oleh Kotler dan Armstrong Ada 5 jenis ya Ada 5 jenis Nah konsep yang berpendapat bahwa Organisasi harus mengetahui kebutuhan Keinginan Minat rasa Serta Menyampaikan Oke sudah ada yang bisa jawab Saya kasih kesempatan untuk menjawab dulu Oke Yunita Monggo Mbak Yunita Saya kasih Anda kontrol untuk menulis Mbak Yunita Oke Yuk Silahkan Anda tulis jawabannya Di titik-titik-titik-titiknya itu Nah sudah tapi Sebentar Anda jangan gerak-gerak dulu Ini saya pindahin Ya jawabannya Anda betul ya Konsep pemasaran Bernuansa Sosial Atau Sosial atau marketing Nah Pokoknya ada sosialnya lah Oke Sebentar Saya geser Biar teman-teman yang lain Bisa lihat jawaban Anda Oke Ini jawabannya betul nih Ya Jawabannya adalah Konsep Pemasaran Bernuansa Sosial Oke Saya geser Supaya Bisa terbaca Oke Ini jawabannya adalah ini Betul Oke Sekarang kita ke Nomor Sepuluh Ya Soal terakhir ini Nanti kita akan Mereview Sebentar Untuk 4B ya Nomor Sepuluh Siapa yang mau jawab Ini gampang ini Nomor sepuluh ini gampang Yuk Nomor sepuluh Perbandingan antara Manfaat yang diperoleh Dengan pengorbanan Yang dikeluarkan Namanya apa Oke Mas Nano Mau jawab Waduh Siapa ini yang Mainin Kursor ini Aduh Mbak Yulis ini Sudah Anda tidak bisa lagi Ya Oke Oke Sekarang hanya Mas Nano Dan saya Yang pegang Pendali ya Oke Mas Nano Anda silakan Ketik jawabannya Di situ ya Anda tahu ya Caranya tadi Anda klik A Setelah Anda klik A A Ketik jawabannya Tidak apa-apa ya Pasti Anda belum pernah pakai Fasilitas ini ya Sebetulnya Saya senang Dengan Cara belajar Seperti ini ya Jadi Interaktif kan Ya Jadi interaktif Anda Tidak ngantok juga kan Kalau misal Anda cuma dengerin Saya ngomong Mungkin Anda ngantok Babas Kemana ya Karena saya tahu Suara saya merdu Nah Kalau seperti ini Anda akan Terpacu untuk berpikir Untuk menjawab pertanyaan Gitu ya Oke Ini Mas Nano Sudah menjawab Tapi jawabannya Gimana ini Tidak jelas Ini Sumpah Saya pindahin Jawaban Anda Saya pindahin Biar Ketok Biar kelihatan Oke Jawabannya adalah Nilai pelanggan Atau Customer RU Teputoy Benar gak nih Ada yang Punya pendapat lain Gak nih Betul ya Teputoy Eh Teputoynya Bukan gini loh Anda itu Kacang Sakar Peti Teputoy Ini loh ya Ya Betul Itu Eh Itu Eh Bukan Tanya Bukan Bukan gitu Paketnya T Bukan paket Itu ya Oke Tate Oke Ya Betul loh Oke Kita selesai Sampai sini Ada pertanyaan gak Kalau Kalau awal-awal Itu masih Gampang ya Masih gampang Ini pertanyaan 1-10 ini Ya 1-10 ini Masih gampang Nah Sebetulnya Ini Adalah soal Uwas Anda Nanti Seperti ini Ya Soal uwas Anda Seperti ini Oke deh Ada gak Masih ada Pertanyaan gak ini Mengenai ini Tidak ada Oke No No question May you want it Oke Sementara belum Kita lanjutin Oke Agenda pertama Terlewati ya Agenda pertama terlewati Sekarang kita Akan masuk Agenda yang Kedua Mengenai Review 4PS Oke Masih inget gak Nama lainnya Ya 4PS itu Itu nama lainnya Apa Masih inget gak Ya Nama lainnya Apa Ada Paling gak ada Tiga In English Sama In Indonesia Masih inget gak 4PS itu Nama lainnya Apa Saya sempat Jelaskan ini Di awal Pertemuan Waktu itu Ini Saya masih inget Ini Waktu itu Ada gambar Oh ini Ini gambarnya Ini Terus yang saya Ceritain yang bawah Ini gambarnya Ada tulisan Ini Terus ada Ada arah Panah Gitu ya Saya masih inget Sudah saya jelaskan Ini Yuk Masih inget gak Teman-teman Di sini 4PS itu Nama lainnya Apa Aduh Lupa Ya Lupa Ayo Siapa yang Tau Siapa yang Masih inget 4PS Itu Nama lainnya Apa Atau disebut Apa Gitu ya Paling gak ada 3 istilah Yang kita bisa Pakai Oke Satu Marketing mix Betul Atau Bawalan pemasaran Betul Yang kedua Apa Ya Marketing mix Betul Eh apalagi Satu lagi Marketing mix Bawalan pemasaran Satu lagi Apa Lupa 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 Oke Saya kasih tau Ada yang tau Ada yang masih inget Waduh Sudah lupa Semuanya Oke Nama lainnya Itu marketing mix Oke Oke Atau Kalau di Indonesia Kan kan Bawalan Pemasaran Ya Atau Satu lagi Istilahnya Adalah Marketing Setra Media Oke deh Ini ya Tingkat-tingkat Nama lainnya Oke Jadi pertemuan TTM yang lalu Kan teman-teman Sudah presentasi Ini ya Presentasi Mengenai 4P Tentang Ada yang Presentasi Produk Ada yang presentasi Mengenai Price Kemudian Promotion Kemudian Place Anyway Saya akan Sedikit ya Menjelaskan Mengenai Produk Nah Jadi kalau Anda Ditanyain 4P Itu apa Aja Itu ya Anda Jangan Langsung Sebutkan Price Dulu Atau Anda Sebutkan Promotion Atau Bahkan Price Dulu Yang pertama Komponen Yang pertama Dan penting Adalah Produk Karena Produk Itu adalah Yang Paling Penting Jadi Produk Itu kan Yang mau Dijual Jangan Sampai Kita Mau Kita Desain Susun Harganya Dulu Padahal Produknya Belum Ada Tapi Pas Susun Promosinya Dulu Padahal Barangnya Belum Ada Makanya Produk Ini Penting Sekali Karena Produk Ini Kalau Menurut Kotlet Dan Kelam Itu Alat Yang Dapat Memuaskan Kebutuhan Dan Keinginan Konsumen Nah Kemudian Kalau Kita Ada Beberapa Pengelolaan Produk Ada Tiga Macam Pengelolaan Produk Yang Pertama Itu Pengelolaan Produk Secara Individu Atau Mengelola Produk Individu Misalnya Misalnya Ini Ini Di Modul 4.5 Anda Bisa Menyimak Juga Nah Itu kan Ada Misalnya Merk Nissan Grand Livina Ya Anda Tau kan Mobil Nissan Nissan Grand Livina Itu kan Ada Produk Individunya Yang Pertama Grand Livina 1.5 SV Kemudian Grand Livina 1.5 X X V MT Dan Seterusnya Nah Semakin Keatas Itu Kastanya Semakin Tinggi Anda Lihat Di Gambar 4.2 Itu ya Nah Ini Grand Livina Itu Adalah Produk Individu Ya Produk Individunya Grand Livina Karena Kalau kita Berbicara Tentang Produk Livina Itu kan Eh Produk Nissan Karena Grand Livina Kan Produknya Nissan Itu kan Bukan Cuman Grand Livina Mereka Juga Produksi Mobil Seperti X-Trail X-Trail Itu juga Punya Livina Kemudian Terano Teana Itu Punya Livina Eh Punya Nissan Semua Nah Satu Produk Individunya Adalah Grand Livina Nah Grand Livina Itu Istilahnya Pengelolaan Produk Individu Ya Nah Itu Kurang lebih Seperti itu Nah Ada Juga Pengelolaan Lini Produk Ya Lini Produk Anda Bisa Baca Di Halaman Modul Halaman 4.16 Nah Nah Kalau Kita Ngomong 4.17 Itu ya Tabel 4.1 Ya Tabel 4.1 Anda Silahkan Lihat Itu Di Halaman 4.17 Nah Itu kan Ada Itu Tabel Contoh Lini Produk Nah Kita Masih Bicara Tentang Produk Nissan Mobil Nissan Itu kan Mereka Punya Punya Bukan Grand Livinato Tapi Mereka Juga Punya Lazio Mereka Punya Serena Mereka Punya Livina Nah Ini Namanya Lini Produk Lini Produk Seperti X-Trail Juga Ada kan X-Trail Nah Ini Tabel Ini Menunjukkan Pengelolaan Atau Manajemen Ini Produk Ya Anda Ngerti Ya Perbedaannya Kemudian Yang Terakhir Adalah Pengelolaan Yang Ketiga Adalah Pengelolaan Bauran Produk Bauran Produk Itu Anda Bisa Lihat Di Halaman 4.18 Itu Nah Manajemen Bauran Produk Itu Misalnya Gini Misalnya Bengkel Motor Usahanya Bengkel Motor Tapi Ternyata Di Bengkel Motor Itu Mereka Tidak Cuma Itu Buka Jasa Memperbaiki Motor Tok Tapi Mereka Juga Jual Helm Jual Jaket Motor Terus Mereka Juga Jual Spare Part Nah Jadi Ini Ada Bauran Produk Yang dijual Di Bengkel Tersebut Itu Bervariasi Namun Variasi Produk Yang Mereka Jual Itu Mereka Mendukung Mendukung Jenis Usaha Yang Utamanya Karena Kalau Kita Bingka Motor Bingka Mobil Itu Kan Usaha Utamanya Memperbaiki Jasa Memperbaiki Tetapi Mereka Mencoba Untuk Membaurkan Dengan Produk Lain Mereka Juga Jual Misalnya Kalau Bengkel Motor Mereka Jual Helm Kan Masih Ada Hubungannya Tuh Dengan Motor Jual Helm Jual Jaket Kemudian Jual Apa Spare Part Dan Sebagainya Nah Ini Termasuk Contoh Manajemen Bauran Produk Oke Itu Mengenai Produk Nah Produk Itu Di Halaman 4.19 Itu Dibedakan Di Beberapa Ya Dikategorikan Jadi Beberapa Ada Yang Berdasarkan Daya Tahan Produk Nah Daya Tahan Produk Ini Dikalsifikasikan Dua Durable Goods Dan Non Durable Goods Ya Kalau Durable Durable Itu Artinya Tahan Lama Produk Tahan Lama Dan Produk Tidak Tahan Lama Itu Namanya Non Durable Goods Nah Untuk Produk Produk Yang Tidak Tahan Lama Berarti Strategi Yang Digunakan Perusahaan Gimana Caranya Supaya Produk Itu Cepat Laku Kalau Tidak Laku Kan Berarti Karena Tidak Durable Jadi Artinya Harus Dibuang Itu Misalnya Restoran Restoran Itu Kan Kalau Makanan Jual Makanan Itu Kan Harus Cepat Itu Tidak Durable Itu Sehari Dua Hari Busuk Harus Ganti Baru Gitu Kan Nah Gimana Caranya Kemudian Menyusul Strategi Untuk Men Siasati Ini Kemudian Ada Juga Yang Tidak Tahan Ada Juga Yang Durable Yang Tahan Lama Misalnya Kayak Pakaian Itu Kan Termasuk Produk Bahan Lama Terus Strategi Berdasarkan Kategori Pembeli Dan Motif Pembelian Oh Ya Ini Halaman 4.20 Itu Penting Juga Ya 4.20 Itu Pernah Itu Juga Pernah Keluar Di Ujian Itu Jadi Ada Beberapa Macam Atau Kategori Produk Berdasarkan Pembeli Dan Motif Pembelian Ada Yang Namanya Convenient Goods Ada Namanya Shopping Goods Ada Namanya Specialty Goods Dan Unsolved Goods Nah Anda Lebih Gampang Itu Anda Baca Di Tabel 4.2 Nah Itu Anda Akan Lihat Memahaminya Lebih Gampang Ya Mungkin Anda Bisa Kasih Bintang Gitu Ya Anda Kasih Bintang Di Ini Halaman Ini Karena Di tabel Itu Terutama Jadi Nanti Anda Bisa Pelajari Sendiri Gampang Kok Sebetulnya Jadi Kalau Convenience Itu Artinya Barang Ini Sering Dibeli Gitu Ya Dan Kalau Beli Barang Ini Tidak Perlu Perencanaan Yang Matang Beli Ya Beli Gitu Ya Bisa Beli Apa Gitu Ya Beli Permain Karet Beli Rokok Nah Itu Ya Itu Kan Tidak Perlu Mikir Terlalu Detail Itu Yang Convenience Makanya Ada Istilah Convenience Store Convenience Store Itu Kayak 7-Eleven Anda Lihat Produk Produk Yang 7-Eleven Jual Itu Semua Convenience Jadi Orang Itu Beli Itu Tidak Perlu Mikir Direncanakan Aku Meli Aku Beli Rokok Direncanakan Dulu Jadi Pokoknya Membeli Yang Membeli Dan Intensitasnya Membeli Juga Sering Kemudian Ada Juga Yang Barang Shopping Ini Produknya Jalan Dibeli Kemudian Dalam Membeli Perlu Ada Perencanaan Perlu Ada Perencanaan Misalnya Itu TV TV Furniture Pakaian Juga Kalau Beli Pakaian Itu Kadang Harus Mikir Dilihat Pas Warnanya Apa Dicoba Dulu Nah Pakaian Termasuk Shopping Goods Barang Yang Shopping Oke Saya Lanjutkan Kemudian Ada Juga Yang Specialty Specialty Ini Preferensi Dan Contohnya Itu Kayak Barang Barang Branded Istilahnya Barang Barang Yang Branded Kayak Rolex Jam Rolex Kemudian Lampu Kristal Sofa Sofa Italia Mount Blank Ferrari Nah Itu Termasuk Special Special Itu kan Special Anda Tau Jadi Khusus Nah Ini Konsumen Akan Beli Produk Produk Yang Biasanya Yang Branded Nah Ini Termasuk Kategori Produk Yang Specialty Kemudian Yang Berikutnya Yang Keempat Unsought Unsought Khusus Itu merupakan Barang-barang Yang Belum Dikenal Atau Pembeli Sudah Kenal Tetapi Tidak Berpikir Untuk Membeli Walaupun Punya Kemampuan Dan Kesempatan Untuk Membelinya Dan Mungkin Penting Gitu Ya Tidak Tau Halo Dengar Suara Saya Oke Berarti Yang Bermasalah Jemaah Mbak Adelia Oke Saya Lanjutin Jadi Unsought Itu Seperti Itu Unsought Guri Itu Barang Belum Dikenal Atau Sudah Dikenal Tapi Konsumen Itu Belum Minat Untuk Membelinya Belum Kepikiran Untuk Membelinya Itu Dicontohkan Misalnya Ada Ini Laser Anti Maling Laser Anti Maling Kemudian Ada Pistol Gas Air Mata Terus Ada Alat Pengembun Pengembun Udara Untuk Memperoleh Air Dan Lain Lain Jadi Ini Produknya Ini Belum Dikenal Atau Mungkin Sudah Dikenal Tapi Konsumen Belum Kepikiran Untuk Membelinya Padahal Ini Penting Ya Lasi Anti Maling Itu Penting Loh Ya Suatu Ketika Anda Dimaling Itu Alat Itu Penting Anda Untuk Memakainya Itu Ya Atau Pistol Gas Air Mata Dan Sebagainya Anda Bisa Kasih Contoh Lainnya Nggak Untuk Unsword Contoh Atau Enggak Gini Pertanyaan Saya Tadi Sudah Saya Jelaskan Sekarang Anda Kasih Contoh Yang Pertama Untuk Convenient Yang Kedua Untuk Shopping Duh B Yang Ketiga Untuk Specialty Yang Keempat Untuk Unsword Oke Anda Kasih Contoh Convenient Tapi Selain Yang Ada Di Buku Ya Yang Selain Di Modul Yuk Siapa Yang Punya Ide Untuk Mengetes Apakah Anda Ngerti Nggak Untuk Convenient Nanti Yang Mau Kasih Contoh Silahkan Angkat Tangan Saya Kasih Kesempatan Untuk Anda Untuk Menjawab Untuk Memberikan Contoh Barang-barang Yang Termasuk Convenient Goods Goods Ya Maksudnya Barangnya Apa Contoh Barangnya Apa Anda Sebutkan Contoh Barangnya Untuk Convenient Apa Oke Saya Tunjuk Aja Saya Tunjuk Mbak Muji Coba Mbak Muji Anda Silahkan Jawab Nomor A Convenient Itu Contohnya Apa Selain Yang Ada Di Modul Ya Di Modul Itu Kan Sudah Ada Contohnya Misalnya Sabun Pasang Kiki Detergen Mi Instant Termasuk Convenient Yuk Mbak Tadi Siapa Mbak Muji Mbak Muji Jawabannya Apa Mbak Muji Contohnya Mbak Muji Untuk Convenient Oke Betul Sembago Termasuk Yang Convenient Oke Terima kasih Mbak Muji Kemudian Berikutnya Shopping Shopping Ayo Mbak Suartini Mbak Suartini Apa Mbak Contoh Produk Yang Shopping Shopping Goods Yoi Monggo Oke Peralatan Olahraga Boleh Bisa Itu Jadi Kalau Orang Mau Beli Peralatan Olahraga Itu Kadang Perlu Perencanaan Apalagi Kalau Alat Olahraganya Itu Tidak Murah Baju Baju Handphone Handphone Perlu Perencanaan Kosmetik Itu Perlu Apalagi Kalau Cewek Kalau Kosmetik Kadang Harus Mikir Ini Sepatu Sepatu Termasuk Oke Ngerti Gampang Kendaraan Kendaraan Termasuk Perlu Pertimbangan Khusus Untuk Membeli Oke Ngerti Sekarang Ketiga Specialty Specialty Ada yang Bisa Kasih Contoh Specialty Itu Pokoknya Produk Produk Yang Mewah Intinya Seperti Itu Nah Rolex Boleh Tadi Sudah Ada Di Buku Jadi